Sedih banget kayaknya Tapi yang pasu malam hari ini ya Sedikit banyak saya telah mempertunjukkan kebolehan saya Mungkin tidak banyak yang bisa seperti ini Namun itu adalah suatu bakat yang harus dipertontonkan Dan saya akan memperlihatkannya Di asal, asli atau palsu malam hari ini Dan tentunya buat pemirsa dan penonton Sehat semuanya malam ini? Alhamdulillah, kalau udah sehat Berarti saatnya saya gilang dirga host yang kecepadai Akan memandu anda dalam acara asal, asli atau? Eh, tapi ya kan selama ini kan saya ngeliatnya gilang gitu nyanyi Dengan beberapa suara tuh lewat televisi kan Baru kali ini ngeliat gilang langsung Ternyata nyanyi oke juga ya Oke Bisa naksir loh gilang oke Menangkap Tadi yang ditunjukkan sama gilang cuma 3 suara Gilang itu bisa 259 suara Bener Itu baru 3 ya Baru 3 ya Nggak co nih Gue tiap kali ketemu Inri nambah mulu suaranya Dari 100-200 suara siapnya aja Inri Gue bisa Tapi saya suka line up dari judges kita malam hari ini Tepuk tangan buat Yuanita, Gracia Indi, dan Kimau Kita balik ke depan lagi Nah Sekarang Kalau misalnya ngeliat Kimau ya Kimau ini kan playboy Biasanya playboy itu memiliki Kata-kata yang berbisa Bagaikan seekor ular Playboy itu bisa saja mencaplok mangsanya Kemudian akhirnya membuat masanya teracun Mencaploknya gimana? Mencaplok Sekali lagi Lurut aja lagi Gak lah beda Kalau itu mah Tapi dia mencaplok Meracuni mangsanya Sehingga dia bisa Akhirnya Terracuni Oleh cintanya Seorang playboy Lirik lagu ya Nah kan Iya kan Lirik lagu Nah tapi kalau ngomongin soal ular berbisa Kita akan langsung saja mengundang salah satu vokalis Yang memiliki judul lagu Ular berbisa Yang bandnya dijuluki adalah Maroon 5-nya Indonesia Langsung kita sambut ini Dia Widi Hello Oh selamat malam Kita langsung duduk disana aja Oke Widi Ini lagi sibuk banget nih Widi ya Jadi dia tadi cerita pas di belakang Katanya dia baru pulang dari Medan Ini Widi ya Terus Insya Allah nanti ada kegiatan lagi di Bogor Nggak capek Ya capek sih Lumayan Bentar ini kegiatan band kan? Band Band Album gimana? Album sudah siap Tinggal rilis Alhamdulillah kapan? Secepatnya Secepatnya ya? Berarti semua lagu-lagu baru Siap Ya lagu baru Ini juga ya Dari misal kambangan Besok kembali ke Cipinang Kalau nggak salah Lutur kok ke penjara PA Beda Beda ya Nih Dan Widi ini juga Anaknya laki banget Karena dia ini suka Olahraga sport Motor ya Motor ya Motor ya Motor cross Lo udah lama Motor cross Kalau ikut Kompetisinya resmi 2013 Lo ikut kompetisi juga Gue pikir cuma hobi-hobian doang Liling-keliling gitu Jadi ikut ke jurnas Kejuaraan nasional Motor cross Berarti kan ada seleksi dan lain-lain dong Kalau seleksi sih nggak Yang pasti ada nyali Ada apa Skill juga Karena kalau motor cross Itu beda dengan Olahraga Beda dengan motor 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 metik ya Beda-beda Ada yang metik sih 50 cc tapi Ada Yang kecil ya Yang kecil Jadi memang butuh skill Butuh Fisik persiapan yang kuat Jadi kalau Rotris mungkin juga Tapi Fisiknya beda Lebih Lebih keras fisiknya Motor cross Oh gitu Nah lo yang gede kan Yang gede 250 cc Wah Gila ngatain Wah Gila ngatain yang gede Gila ngatain kecil gitu Wah Bukan ini maksudnya motornya Motornya yang gede Yang gede Cuma kaki gua doang Kuas loh Diam Gila 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 Tapi Kenapa Tapi Widin hebat ya Jadi dia juara Denger kamu ngomong Sini Makanya gak ngeselin Lu bisikin gua Tadi kan aku denger Widin bilang Juara Apa juara Motor cross Nasional Tapi kan belum jadi Juara di hati aku ya Diam loh Gue udah deket-deket Kesana Tenang Kamu kalau mau juara Hati kamu Aku akan melakukan Apa saja Tapi berarti Kalau misalnya Lu naik motor Lu yang loncat Loncat gitu Terbang Terbang Iya Lu pernah cedera Sini patah Ini Ini pernah Patah Patah Jangan Jangan Soker Di mana Sebelah sini Aduh Berarti Kalau sekarang Ngaruh Efek Sampai Sekarang Kalau Sekarang Enggak Udah 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 Enggak Bapak Pas Jemping Itu Tabrak Di atas Sakit Nggak Sakit Oh Cantik Dibarahi Inri Kamu Kamu Lagi Itu Baru Kali Ini Saya Melihat Kuning Kuning Kok Cantik Coba Kimau Yang Pake Kuning Pasti Bau Baik Kalau Begitu Pemirsa Kita Langsung Saja Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Katanya Ngefans Banget Sama Widi Hello Siapa Kadia Kita Sambut Orangnya Silahkan Masuk Rasa Rasanya Aku Telat Keliru Memberi Kamu Sebagai Kasihku Cintamu Pasu Sayang Musamu Bermain Dan Permainkan Aku Seperti Ular Seperti Ular Yang Sangat Berbisa Sangat Berbisa Suka Memangsa Suka Memangsa Diriku Tergigit Cinta Aku Tertipu Aku Terkebar Aku Terpelang Kamu Slihat Aku Aku Tertipu Aku Terpelang Aku Terperang Kampus Tihakmu Mas 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 namanya siapa? Harry Mas Harry Mas Harry Kesini Dibilang Mirip siapa? Mirip Hedi Bukan Mirip Hedi Mirip 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 Videoklip Mirip Terpelang Lu Ceritain Nama Semua penonton Yang disini Keluarga Lu Ternyata Punya Anak Kembar Tuh Jadi Waktu jadi waktu gue lahir waktu gue lahir keadaan ekonomi lagi susah akhirnya hari-hari gue dijual dipinjemin ke Madi ya tapi teman-teman dulu buat peserta kita yang pertama Mas siapa namanya Mas hari masih langsung bersama saya disana dengan Widi silahkan Mas disini Widi agak geser ke sana Mas Heri luar biasa senyum-senyum aja grogi apa gimana biasanya mas biasa ada nafsu tegang begitu mas kuliah masih sekarang lagi nonaktif lagi nonaktif tadinya kuliah jadi sempat kuliah ngambil jurusan seni rupa ya bener ya di Universitas Negeri Jakarta negeri Jakarta terus sekarang nonaktif alasannya nggak ada biaya bukan handphone nih nggak ada belom-belom ada bukan nggak ada belum ada biaya selama ini kuliah kuliah kan waktu SMA tuh lulus 2008 kerja dulu terus daftar kuliah kuliah kerjaan lepas terus sekarang enggak ada biaya Oh berarti sekarang balik-balik kerja lagi berarti dari dulu mulai awal kuliah itu membiayai sendiri kuliahnya sekarang kerjaan lagi enggak ada jadi waktu kerjaan lagi enggak ada kuliah juga berhenti sekarang baru ada dapat kerja lagi kapan insananya akan melanjutkan kuliah semester depan sekarang jatuhnya udah semester berapa sekarang semester 10 semester 10 ya masuknya sayang loh tinggal dikit lagi awal ya tapi apapalah kan kita bapak-bapak ya sebenarnya tapi gini eh kenapa sih pengen banget kuliah lagi kan udah kerja udah dapet duit toh juga nanti kalau orang kuliah akan mencari kerja eh sayang aja Pak sayang kenapa hijasa buat arsif lah seenggaknya seenggaknya ya karena kamu juga udah nanggung udah semester 10 dan lain-lain mudah-mudahan ya nanti ada uangnya nah terus bisa lanjutin emin pada baiklah semuanya di sini lho haa seni rupa seni rupa-rupa hebat sekarang hadir di asal ketemu sama Widih sebelum ngobrol sama Widihnya siapa yang bilang mirip Widih pertama banyak sih Pak siapa di kampus juga temen-temen bilang ya saya mirip Widih tapi tapi punya band juga enggak nggak punya ya terus pas ketemu Widihnya langsung gimana seneng hahaha Widih gimana penanggapnya ya eh salut juga salut juga sama perjalanan hidupnya semangatnya masih mempertahankan kuliahnya bagus terus ya insyaallah cabi-cabinya sih sama kelihatan cabinya sih ya jenggotnya jenggotnya juga iya luar biasa tapi sebelumnya pernah ada yang mirip-miripin lo nggak ada sih ada beberapa ya eh ada apa produser juga di salah satu TV juga ada yang mirip ya tapi kalau kamu sendiri berarti senang sudah ketemu sama Widih disini mudah-mudahan berharap bisa menjadi pemenang ya insyaallah baik Widih dan juga Harry kita akan lihat sama-sama keseharian dari peserta kita yang pertama Harry berikut ini aku tertipu aku terjebak aku terperangkap muslihatmu Halo nama saya Harry Sayono kegiatan sehari-hari saya sebagai editor di salah satu studio foto di kawasan Cirebon Bisa-bisanya aku terkenal motivasi saya ikut program asal di tanah tujuh saya ingin membuat peluk diri saya sendiri dan membangkankan keluarga saya pengalaman unik saya dibilang mirip Widih Halo waktu itu saya sedang beli sepatu di sebuah toko dan penjaga coklatnya minta foto di pimpinannya saya hidup oke semuanya buat asal lovers jangan lupa dukung saya di acara asal trans tujuh luar biasa baik kalau begitu pemirsa sesaat lagi kita akan sama-sama melihat ini ada sebuah tayangan dimana asal membuka casting di wilayah Sukabumi dan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik yang akan kita hadirkan langsung ke hadapan pemirsa yang ada di rumah berikut ini kita akan lihat tayangannya dalam asal info Halo asal lovers mau tahu lebih dalam tentang info casting asal oke nah ini dia liputannya Hai hari ini open casting asal ada di kota Sukabumi open castingnya diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 dari jam 10 sampai jam 6 sore nah asal lovers kita lihat yuk keseruan open casting asal di super mall Sukabumi seasal itu ya acara yang sangat mendukung untuk masyarakat yang beri-beri artis kata orang sih saya mirip sama Billy Shaputra yang adeknya Olga Vincent mirip Pandesa Angel atau enggak Aja Setriasa Oh masih ada saya mirip Ari Lasso nah asal lovers kita lihat yuk orang-orang Sukabumi casting mirip siapa aja sih kata orang saya itu mirip sama si tiba dia tapi ada juga yang bilang saya kayak seski ya gotik saya merasa mirip Kanggul Sumbang waktu masih muda katanya saya mirip BCL katanya kata orang-orang saya mirip saat ini kata murid asal lovers ternyata talenta warga Sukabumi keren-keren dan gelis-gelis lagi asal itu mantap asal trans tujuh spektakuler banget bro sekian dulu ya asal info hari ini buat kalian yang merasa mirip artis atau tokoh terkenal silahkan ikutan open castingnya total hadiah 9 juta rupiah oleh sesaat lagi kita akan menghadirkan seseorang yang memiliki suara khas dan lagu yang juga hits kira-kira suaranya seperti ini satu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta rindu di hayalku sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rambulan kita hadirkan orangnya sesaat lagi tetapi asal selesai tau kita gak sabar ada teman-teman ya, satu-satunya dong